Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video yang baru memikir kali ini mau bikin tahu bakso ini dari ayam ya teksturnya empuk, lembut, rasanya enak, gurih bisa buat ide jualan frozen food atau sekedar untuk camilan di rumah nah yang mau tau bapaknya dan bagaimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip, ikuti langkahnya langkah pertama siapkan 400 gram daging ayam, boleh gunakan bagian dada atau paha, disini saya gunakan bagian paha, lalu tambahkan 5 siung bawang putih yang sudah digoreng 8 siung bawang merah goreng 1 putih telur kemudian tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh lada bubuk dan 1 sendok makan minyak bijen oh iya, untuk ladanya, ini saya menggunakan lada bubuk hitam, teman-teman boleh gunakan yang putih, sesuai selera aja kemudian ini kita chopper kita haluskan sampai halus nah setelah halus seperti ini kemudian kita rapikan dulu kemudian siapkan ayakan tambahkan 80 gram tepung tapioca kemudian ini kita aduk ya kita campur sampai tercampur rata kita aduk menggunakan spatula seperti ini atau kita ulen menggunakan tangan nah setelah tercampur rata seperti ini kemudian siapkan tahu, ini saya menggunakan tahu kulit yang kopong ya bagian tengahnya, ini kita belah seperti ini kita buka bagian sampingnya untuk satu resep ini bisa jadi kurang lebih 20 tahu bakso dengan isian penuh untuk tahunya boleh ganti dengan tahu kulit yang padat teksturnya sesuai selera aja nah kita isikan seperti ini kita tekan-tekan supaya padat setelah kita isi, kemudian kita garis menggunakan garbus seperti ini ya kita ratakan nah seperti ini terus ya kita lakukan sampai selesai kita isikan semuanya jika sudah kemudian kita susun di atas kukusan seperti ini sebelumnya kukusan boleh kita oles menggunakan minyak sayur dulu lalu ini kita kukus di air mendidih seperti ini kita kukus kurang lebih 30 menit setelah 30 menit ini sudah matang ya kemudian bisa kita keluarkan dan ini bisa kita hidangkan langsung atau kita goreng dulu atau bisa juga untuk stock frozen food ini bisa untuk ide jualan ya ini rasanya enak, gurih teksturnya gak keras, lembut nah sekian dulu ya video dari Dapur Mami K semoga resep ini bisa bermanfaat sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati